Bisnismu terkendal ongkir. Pakai gudang Yubi, ongkir hanya 9.000 sejauh. Sekarang ada di Sumata juga lho. Yuk daftarkan bisnismu sekarang. Gudang Yubi, saluran distribusi online. Dapet nih mau jadi pengusaha. Kenapa mau jadi pengusaha? Karena pengen kaya. Kenapa harus kaya? Seperti kata di medsor. Kenapa orang pada saat kuliah bisa bersemangat untuk belajar atau terpaksa bersemangat untuk belajar? Karena ada tujuannya yang jelas, yaitu menjadi sarjana. Meski ini pun juga salah. Tapi mendinglah seharusnya pada saat kuliah itu tujuannya adalah keilmuan. Lebih bagus lagi adalah skill. Yang kedua, karena ada kurikulumnya. Kemudian ada dosennya yang mengawasi dan mengajarkan. Juga ada rambu-rambunya, Anda harus bangun pagi, dikarenakan masuknya jam 7 pagi. Yang terakhir adalah, ada nilainya atau KPI, Anda lulus dan Anda tidak lulus. Saat kuliah Anda membayar, makanya Anda nurut karena sudah bayar. Tujuannya adalah cepat lulus, bukan untuk menjadi seorang ahli atau maestro. Motivasinya nyenengin orang tua, seringkali begitu kan? Oke, enggak menjadi masalah. Nah, lumayanlah. Abis lulus, bingung. Kenapa? Bingung mau ngapain? Karena tujuannya enggak jelas. Kerja, akhirnya untuk menemukan suatu tujuan. Bukan bagian dari mencapai tujuan. Mau sukses katanya. Apa itu sukses? Bingung lagi. Cari di Medsos. Bisa jadi salah channel. Sesat. Dapet nih, mau jadi pengusaha. Kenapa mau jadi pengusaha? Karena pengen kaya. Kenapa harus kaya? Seperti kata di Medsos. Biar sedekahnya banyak. Katanya begitu. Oke lah. Pihak cara nih. Enggak ada kurikulumnya. Enggak jelas dosennya. Kemudian mencari di Google dan YouTube sebagai dosen dan kurikulumnya. Itu pun juga bingung. Karena dosennya banyak banget. Kurikulumnya juga yang mana nih yang benar. Dan kemudian, enggak ada yang absen lagi. Anda bingung. Mau disiplin, bangun pagi, tapi tidak ada motivasi kepepetnya. Cari, cari jalan. Tambah bingung lagi. Kenapa? Banjir informasi. Ada madab A, madab B, madab C dalam membangun suatu bisnis. Kurikulumnya juga banjir dan tidak berurutan. Mana duluan yang harus saya prioritaskan? Coba sana sini. Gagal. Tapi mereka menyebut ini adalah guru kesuksesan. Habis gagal, gagal maning. Terus, gagal maning lagi. Gagal terus, gagal terus, muter-muter, tersesat. Depresi, nyalahin. Ini yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita. Guru adalah penuntut jalan. Kadang murid, enggak paham kenapa harus ke kanan, kenapa harus ke kiri duluan, kenapa harus ini duluan. Enggak paham, tapi banyak protes. ganti guru, ah, kenapa ganti guru? Karena enggak membayar sama guru itu. Coba kalau membayar, mau enggak mau, dia pasang ke satu guru itu. Coba kalau ini resmi atau formal, yang mau enggak mau, tetap harus sekolah di situ. Karena ada peluang gonta ganti guru dan kurikulum. ternyata muridnya yang bermasalah. Enggak sabar dengan proses dalam menjalani kurikulum tersebut. Belajar, tentu saja enggak enak. Maunya, langsung pinter. La opo tu mon. Ada pepatah, I want to be myself. Tapi saya mengatakan, don't be yourself. Mungkin yourself-nya salah. But grow yourself and pay the price. Terima kasih telah menonton!